Nasi, naget, sosis, mayonaise, sosis, sambal Bekal Adul menuju TK Tasnya dari susunya dulu Selanjutnya kakaknya Pepito juga sudah siap-siap untuk pertama kali belajar tatap muka Setelah kurang lebih hampir 2 tahun hanya belajar daring, belajar dari rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi bersama dengan Pepito Pucula Kali ini kita review tentang kembalinya anak-anak sekolah tatap muka lagi Dan Adul untuk pertama kalinya masuk sekolah yaitu TK Sekarang kita sudah berada di TK nya Adul Di hari pertama dia sekolah Sekolah ini menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat Seperti tadi ada tempat cuci tangan Ini suasana dapur umumnya Ini ruangan kelas A tapi di kelas A ini belum ada tatap muka Karena mungkin kelas A itu masih bermain-main Sedangkan yang tetap muka ini kelas B Atau istilahnya nol besar Ini hiasan di dinding berupa peringatan mengenai pentingnya kesehatan Itu salah satu temennya Adul yang diantar oleh orang tuanya masuk ke dalam kelas Beginilah suasana TK nya Adul Cukup asri, teduh dan bersih Itu Adul, tidak tahu apa dia bikin itu Sudah siap-siap juga menunggu masuk di kelas Itu masih lari-lari keliling kesana kemari Dan mencoba arena bermain yang ada di TK ini Itu di TK Kartika Wirabwana Ini Adul lagi bermain sambil menunggu Yang masuk di kelasnya Yaitu di TKB Ini naik main putar-putaran Adul senang sekali setelah masuk sekolah Ini sekolahnya tertunda 6 bulan Dari tahun ajaran yang baru Ini berkasnya Adul Kartu Keluarga dan Akta Kelakirannya Yang diminta oleh Ibu Kepala Sekolah SD Kartika Wirabwana ini Adul menyerahkannya sebentar Kalau Ibu Kepala Sekolah sudah datang ketika ini Setelah bermain putar-putaran Sekarang Adul mencoba main prosotan Tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba nyalinya jadi ciut Tidak jadi menuncur di prosotan ini Saya sudah suruh tapi tidak jadi Ayo Adul memang anaknya ada penakut sedikit Beda dengan kakaknya dulu berani Yaitu Pepito Itu antara mau dan tidak Tapi ternyata tidak jadi karena takut Karena agak tinggi katanya Takut nanti jatuh Ini suasana halaman Aduh takut naik Eh Masih sepi Belum ada teman-teman Jadi Anak yang pertama yang datang Itu keseimbangan itu Dul Di atas Untuk Tujuannya mainan ini untuk Melatih keseimbangan Anak-anak Kayak permainan senam itu Senam Papang keseimbangan Sambil diawasi oleh Mamanya Suasana PK nya Lumayan Yang bersih dan Dimana-mana terdapat Himbauan Untuk pencegahan Covid-19 Ini main Manjat-manjat disini Menurut kepala sekolahnya ini Latihan ini untuk Itu bergelantungan disitu Melatih sensorik tangannya Bagi anak-anak yang Belum pintar Memegang pensil atau pulpen Nah ini Suasana dalam Kelasnya ini Ini Di TKA ini Begini Penampakan di Dalam Suasana TKA Tapi Belum ada proses Belajar mengajar disini Karena Orang tua murid berpikir Daripada Tidak ada Perteman tetap muka Makanya Tidak dimasukkan Dulu Beda dengan yang TKB Karena untuk persiapan Masuk Sekolah dasar Nah ini Suasana WC nya Cukup bersih Dengan warna-warni Supaya anak-anak senang Ada Khusus Toilet untuk Laki-laki dan Toilet untuk Perempuan Nah ini Dapur umumnya ini Nah ini Ruangan TKB Oke Yang di ujung sana itu Ruangan Kepala sekolah ini Salah satu temennya Adul Barusan juga Datang Masuk di dalam keras Masuk di dalam keras Tuh Zahk Sudah masuk Ya Temennya Adul Masih agak sepi Karena Masih uji coba Masuk Biasanya Katanya Masuk Senin sampai Jumat Karena Dalam masa uji coba ini Baru Senin Sampai Kamis Dan Cuma satu jam Tetap bukanya Beda Kalau normal itu Sampai tiga jam Nah ini Suasanya di dalam kelas TKB Tuh Adul sudah bermain Sama Salah satu temennya Ini suasananya Adul sangat senang Masuk Kelas TK Ini Salah satu temennya Ini ruangan kepala sekolah Lumayan cukup bersih dan rapih Serta Agak dingin Yang dilengkapi Dengan AC pendingin Di dalam ruangan ini Nah ini Mama Pepito Lagi Menunggu Seragam Yang Mau dibagikan kepada Adul Suasana Ruangan TK Buat TKB Tidak Piala Mungkin Banyak anak-anak Berprestasi Disini Sehingga mendapatkan piala Dari Beberapa perombaan Yang diikuti Tidak terasa Proses Belajar Mengajar Di TK ini Telah selesai Ini Adul lagi pasang kos kakinya diajar sama ibu kepala sekolah cara pasang kos kakinya sepatu yang benar ini para orang tua murid yang siap menjemput anak-anak mereka sekarang kita berada di sekolahnya Pepito Pepito juga untuk pertama kalinya masuk belajar tetap muka setelah kurang lebih hampir 2 tahun cuma belajar dari rumah belajar daring suasana sekolah dari Pepito sekolahnya juga sudah siap untuk mempersiapkan belajar tetap muka siapkan beberapa keseratan seperti tempat beberapa tempat cuci tangan atau ostapel di beberapa titik itu temannya Pepito lagi nyantai ini suasana keuangan belajar Pepito itu Pepito sana lagi belajar saat ini Pepito lagi belajar matematika ini teman kelasnya Pepito waktu kelas 1 sampai kelas kelas 5 kelas 6 naik kelas 6 dipisah lagi ada pemegaran kelas ini namanya Sahira salah satu sahabat dari Pepito nah itu sudah lipah sudah lipah sama ekip temannya juga Pepito waktu kelas 1 sampai kelas 5 sekarang dipisah karena ada penambahan satu kelas itu tadi wasstapel tempat cuci tangan ini peruangan kelas dari Pepito cukup semarat dan warna-warni itu Pepito sudah pulang menunggu juga sudah menunggu di luar sekolah ini suasana sekolahnya Pepito wah ini temannya ini itu raya tidak dilihat sudah tidak sekali sudah kayak anak remaja pada umurnya baru 10 tahun lebih ini salah satu temannya yang paling pintar namanya Rayyang temannya dari TK dulu TK Hantua beberapa teman kelasnya Pepito dulu kelas 1 sampai kelas sendiri ini sudah selesai proses belajar ini penampakan luar dari sekolahnya Pepito SD Negeri Melayu ini SD Negeri Melayu karena sekolah ini berada di Kelurahan Melayu kecamatan Wajo Ketamakasas ini satu lagi beberapa teman Pepito sudah keluar dari kelasnya tapi sudah pulang masih main karena rumah yang hampir 2 tahun tidak ketemu temannya jadi mereka saling lepas rindu beberapa temannya juga Tuh Sahira sepertinya banyak temannya yang 2 tahun tidak keluar rumah yang perkembangannya ini Pepito sudah ada keluar dan siap ini serangan kita sudah kembali ke rumah ini hari Senin ini rompi hijau ada dasinya ada topinya dalaman warna putih kemeja putih ini hari kamis untuk hari kamis ini baju tentara tentara plastik selana penjang ini topi tentara itu topi tentara topinya terus ini hari apa ini dulu hari jumat hari jumat ini olahraga ini baju apa hari jumat olahraga sedangkan untuk yang hari selasa belum ada masih kosong stopnya sama yang hari rabu masih kosong nanti di unboxing ini 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 untuk hari Senin ini baju putih ada rompi hijau pakai topi itu tentara tentara itu pakai topi loring wah coba pakai dul wah jadi tantara dul perbaiki dong cara pakainya perbaiki dong ya dul jadi tantara video kami kali ini lebih kurangnya dimohon maaf jangan lupa like komen dan like loncengnya kasih ikut di video ya ini banding warna merah loncengnya bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan марket lintang 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 Terima kasih.